Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat OP Semoga sehat-sehat semua ya Saat masuknya era digital Sobat OP pastinya mengalami pergeseran kebiasaan Mungkin Sobat OP dulu punya hobi Tapi sekarang sudah jarang dilakukan lagi ya Atau bahkan ditinggalkan Yup, seperti biasa Sebelum OP bahas kelanjutannya Jangan lupa untuk di like, subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar Sobat OP tak ketinggalan setiap pembahasan terbarunya Gimana nih Sobat OP? Puasannya masih lancarkan? Semoga gak banyak bolongnya ya Sobat OP, dengan seiringnya jaman Pasti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pada era 90-an Hanya tinggal kenangan aja ya Walaupun dulu di eranya selalu dilakukan Seperti contohnya Hal-hal yang akan OP ingetin ini Pasti remaja 90-an akan diingatkan kembali Pilateli atau koleksi perangko ya Di era 90-an Banyak sekali para remaja yang suka mengkoleksi perangko Sangat dipastikan Yang dulu hobinya hanya musiman Sekarang sudah dipastikan lupa Atau hanya tinggal kenangan saja Beda lagi ya Kalau kolektor sejati Sobat OP, apakah pernah mempunyai sahabat pena? Ya, di era 90-an Sahabat pena kerap sekali saling surat-menyurat Atau bertukar perangko Sahabat pena sendiri dulu dipasilitasi oleh majalah yang menyediakan kolom surat ya sob Disitu sudah ada alamatnya Langsung deh dikirim ke orang yang dituju Tapi sekarang teknologi semakin canggih ya Temen juga semakin banyak ya sob yang dinamakan temen dumai Para remaja dulu Kalau naksin seseorang pastinya suka terang-terangan ya Karena dulu belum ada teknologi kali ya Dulu palingnya juga cari tahu antar temen aja Gak seperti saat ini Ngepoin di sosmed siapa dia Dulu hanya langsung deketin aja Dan bilang aku suka kamu Dan sewajarnya wanita hanya tersipu-sipu malu Tapi itu yang pendiam Kalau yang agak sombong Pastinya dengan jawaban Nah, sih itu kalau disunanya ya Nah, kebiasaan naksin langsung tembak ke orangnya Kayaknya dah mulai hilang deh di era sekarang ya Saat ini, apa adakah para remaja yang masih suka menulis di buku harian atau diari? Setiap wanita remaja era 90-an Rasanya hampir semua menulis keluh kesahnya di setiap hari di buku harian Bahkan, buku hariannya pun dikunci gembok loh sob Karena takut ada yang membacanya Pokoknya semuanya yang ada di pikiran saat itu Ditumpahinnya di buku harian ya sob Adakah yang sama? Nah, di era 90-an Banyak sekali yang hobinya juga membaca buku ya sob Walaupun mungkin itu dulu hobinya Tapi gak bisa dipungkiri Seiringnya waktu Pastinya sudah ditinggalkan ya Walau dulu itu hobinya Yang hobinya nonton So, sangat dipastikan ya Selalu datang ke rental atau menyewa kaset Dulu di era PCD Gak gampang ya Kalau menonton film-film yang disukai Jalan pintas satu-satunya ya meminjam di tempat rental PCD Dan kadang kita harus antri dulu ya So, beberapa hari Karena film yang akan ditontonnya lagi dipinyam orang Kadang genok juga ya Duh, yang ngalamin senyum-senyum nih Mungkin sobat OP Nama clipping agak kurang familiar ya Atau ada yang kurang tahu Nah, di era 90-an Salah satu clipping juga menjadi hobi bagi yang suka mengkoleksi Entah itu tentang idola Tentang masakan Gambar pakaian Atau tugas sekolah Atau berita-berita dari koran dan majalah Dan akan disatukan di satu buku dengan memakai lem ya Kalau sekarang sobat OP Bebas dari lem hanya tinggal pegang smartphone Semua ada deh Tapi hobi-hobi di era 90-an Gak bisa dipungkiri ya Pasti masih suka terlintas di pikiran ya sob Dan akan selalu dikenang Oh iya, hanya itu ya sob Tentang hobi-hobi di era 90-an Apalagi nih yang mau OP bahasin Bila ada kata-kata atau nama-nama yang salah Mohon dimaafkan ya sob Kan kesempurnaan bukan milik OP Bila ada kritik dan saran Komen di bawah Daaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh